Halo Pami Friend, sering ngerasa kekurangan waktu enggak ketika ngerjain tryout? Salah seorang Pami Friend yang bernama Al Fatih, username-nya ya, salah satu geng ambis first juga ya, itu nanya ke saya, kenapa sih dia selama TO ini walaupun udah mulai berprogres, tapi masih kesulitan dalam hal manajemen waktu pengerjaan ujian gitu kan, pengerjaan tryout misalnya. Kenapa kalau misalnya dia coba-coba sendiri itu pakai timer gitu mungkin bisa jawab-jawabin waktunya cukup, tapi ketika tes waktunya kurang karena enggak pede juga takut salah. Nah ini yang akan kita bahas di podcast UTB Kui, untuk teman belajar kamu episode ke 10. Jadi gimana sih, sebenarnya apa sih yang membuat kita tuh stress atau ngulang-ngulang, maksudnya gimana yang optimal. Jadi ada beberapa konsep yang perlu kamu ketahui dulu gitu. Konsep yang pertama itu tentang performa optimal seorang manusia. Jadi yang namanya manusia itu, kalau ini dibikin sumbu ya, misalnya di sini ini tingkat stress, lalu di sumbu itu sumbu ekstress, sumbu y-nya adalah performa. Tentunya kita menginginkan performa yang maksimal kan dalam mengerjakan pekerjaan kita, apapun itu pekerjaannya. Nah, menurut penelitian, ternyata tingkat stress manusia itu bentuk kurvanya kayak gini. Jadi kayak U, tapi kebalik. Ketika kita enggak ngapa-ngapain, enggak ada tekanan, ya kita enggak akan bekerja dengan giat gitu, otaknya tuh enggak nyala. Tapi begitu tingkat stressnya ditambahin, otak tuh lama-lama panas. Sampai akhirnya di sini ada yang namanya titik optimal gitu. Jadi optimum stress kita tuh di sini gitu. Yang ketika stressnya nambah lagi, itu malah jadi turun. Jadi ketika kita try out, itu sebenarnya kita berlatih meningkatkan stress. Makanya kadang dek-tekan, ada perasaan kayak gitu. Dan itu berbeda dibanding kalau kita cuma latihan-latihan sendiri, pakai timer. Karena try out ini jelas tingkat stressnya beda. Nanti hasilnya juga kan itu teman-teman akan diadu sama yang lain lah. Ada-ada leaderboard apa segala macem ranknya gitu. Tentunya itu berbeda. Bebannya, pressure-nya itu beda. Karena saya dulu juga waktu di Singapura, kalau futsal sehari-hari sama teman-teman, itu kayaknya seru bisa ngegulin. Eh begitu 17-an aja lawan orang-orang Indonesia. Di sana persip mau Bandung cabang kota Singa aja gitu. Sama pelaut-pelaut gitu susah gitu. Tiba-tiba gak keluar skill-nya gitu. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Makanya kita harus memanage stress ini. Nah dari konsep ini sebenarnya kalau sehari-hari ya, idealnya tuh ada pandangan soal-soal yang sulit, pekerjaan-pekerjaan yang sulit itu akan menghabiskan energi mental kita lebih banyak. Akan lebih menghabiskan stress ini gitu. Nah sedangkan energi kita tuh terbatas. Jadi misalnya ada, kita punya energi bar nih. Berapa kotak gitu ya. Kalau buat pekerjaan sulit itu dia menghabisin energi bar ini. Dan itu nanti mental energy ini kita harus recharge lagi dengan ya refreshing dulu, nurunin stressnya apa segala macem. Makanya kalau misalnya di hari-hari biasa, itu dalam manajemen waktu tuh ada istilahnya kita harus menentukan prioritas kita gitu. Karena kita harus do one thing that matters every day. Lakukan pekerjaan yang paling susah, yang paling ngabisin energi. Kayak gitu. Karena kalau yang nanti kita habis-habisin dulu untuk halal kecil yang gak penting, misalnya udah habis segini untuk halal yang sebenarnya gak penting, eh yang pentingnya belum dikerjain. kita dari 1, 2, 3, 4, dari 5 kotak energi kita tinggal 1 kotak. Padahal untuk menyelesaikan problema itu sebenarnya kita butuh 2 kotak. Jadinya gak beres. Kayak gitu. Makanya harus ada prioritas. Nah, kalau di ujian ini mungkin agak berbeda karena faktor stress tadi. Stress kita bisa berkurang kalau apa? Jadi, seiring dengan ujian nemu soal-soal stress kita tuh naik. Tapi apa yang mengurangi stress kita? Yang mengurangi stress kita tuh ketika ada yang namanya small win gitu. Ketika kita ngerasa ada achievement. Ketika kita bisa ngerjain soal-soal nemu jawaban. Makanya kalau ujian itu justru rumusnya adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Supaya nanti kamu stressnya balik lagi. Jadi kalau nanti udah kelewat stress kerjain yang mudah-mudah dulu balik lagi ke titik optimal. Jadi sebenarnya simpelnya itu untuk bisa ada di titik optimal kamu gitu. Jadi kalau udah liat soal semua ya cari yang mudah dulu yang emang bisa dijawab. Nah tapi terus pertanyaannya adalah taunya soal mudah soal susah gimana terus gimana supaya kita teliti harus dibaca ulang berapa kali gitu kan. Nah sebenarnya itu juga kita harus ngerti frameworknya ketika kita berusaha mengerjakan soal itu apa aja sih urutan-urutannya yang kita lakukan di pikiran kita. Pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi soal. Identifikasi. Sebenarnya soal ini tuh apa sih yang dimau kalau misalnya itu berhubungan dengan matematika diketahuinya apa ditanyakan apa itu masuk ke identifikasi. Dua adalah pemodelan. Pemodelan ini kita udah tahu nih misalnya dari yang ditanya itu apa kita punya yang diketahui. Nah ini ada perjalanan dari ditanya ini supaya jadi diketahui. Ini kita sesuatu yang abstrak kita punya tujuan nah kita harus memodelkan kira-kira caranya tuh gimana sih kalau misalnya soal cerita ini pakai apa sih apakah pakai eliminasi doang apakah pakai substitusi atau kalau ini soal bahasa ya ini bab apa sih misalnya penarikan kesimpulan dari suatu paragraf itu ada apa aja jenisnya yang itu kita harus tahu jadi di pemodelan ini kita berusaha mencari apa sih senjata yang kita punya untuk menyelesaikan permasalahan. Nah kalau kita udah tahu oh ini langkah-langkahnya kayak gini nih urutan-urutannya kita udah punya senjatanya kunci inggrisnya oh ini pakai obeng dulu pakai skrup dulu oh ini harus disubstitusi dulu nanti di eliminasi nanti dimasukin ke rumus lingkaran misalnya kayak gitu itu adalah di pemodelan nah ketiga itu eksekusi eksekusi ini kalau kita udah tahu langkah-langkahnya ya lakukan penghitungan dan gak jarang kita salahnya mungkin disitu gitu kan nah jadi ini konsep kedua yaitu framework berpikir dalam mengerjakan soal tuh gak cukup thinking framework ya kalau disingkat bisa IPA atau IPX identifikasi pemodelan eksekusi nah disini kita harus tahu dulu soal itu seberapa susah sih buat kita pastinya ada soal-soal yang kita tahu kita tuh udah bisa mengidentifikasi soalnya udah bisa punya pemodelan jadi habis baca soal tuh udah kebayang gitu kalau semakin sering kita latihan pemodelan ini pun kita udah tahu langsung udah ngerti pola-pola soal udah terbiasa otaknya oh soal kayak gini oh ini berarti diginiin nih nah itu tinggal eksekusi kalau kayak gitu harusnya gak banyak mikir gitu ya gak perlu banyak diteliti paling ya kerjain ulang aja dibaca ulang dicek ulang aja penghitungannya bener atau enggak tapi yang susah adalah ketika kita gak ngerti modelnya atau malah kita gak ngerti identifikasinya lebih basic lagi jadi semakin kita ngerti ke bawah ini di IPA atau IPX ini semakin kita bisa punya gambaran gimana soal itu itu berarti soalnya udah semakin mudah kan buat kita dan chance kita untuk dapet poin itu lebih besar tapi ketika kita gak yakin dari tahap identifikasinya aja itu gak yakin atau mungkin identifik oke yang paling mudah mungkin kita identifikasi oke udah tau ditanya diketahui tapi kita bingung ini pake bab mana sih sebenernya logika matematika kah peluang kah kalau peluang ini kombinasi atau permutasi kalau misalnya kombinasi kita inget kalau permutasi gimana nah itu berarti kamu bingungnya di pemodelannya ini nah yang susah tuh kalau kamu udah gak ngerti identifikasi soal ini soal mau diapain gak ngerti bahkan clueless yaudah itu sebenernya tinggalin aja nanti malah tambah stres dipikir-pikir juga gak ngerti gitu makanya disini temen-temen harus aware konsepnya thinking frameworknya ini seperti apa temen-temen ada di tahap mana karena kalau udah gak ngerti toolsnya apa jangan berharap bisa benar gitu kecuali ya mau hoki-hokian gitu kan nah ini ini konsep kedua nah sekarang ada konsep ketiga kita mungkin ngerti gak sih kayak wah ini kayaknya ngerti nih inget nih kombinasi tapi rumusnya lupa atau logika ini gimana ya P atau K ini kayak apa sih nah ketika kita lupa rumusnya tapi tau konsepnya itu kita masih bisa nyoba nurunin rumus sendiri kan kalau saya di ujian kadang kayak gitu tapi kalau misalnya lupa sama sekali kita harus inget jadi otak ini harus recall dulu nah masalahnya gimana nge-recallnya kalau kita lupa sama sekali itu mau kalau misalnya kita lupa sama sekali kan dibaca berkali-kali ya gak bisa itu ya tinggalkan jadi kamu harus tahu soal mana yang kamu kira-kira masih punya chance jadi yang mudah itu lakukan dulu kalau kamu udah kebayang sampai eksekusi ini kerjakan dulu kalau misalnya sampai pemodelan ya kamu cukup baca endapin dulu di otak karena apa? karena otak itu punya dua mode berpikir jadi ini konsep ketiga ada focus thinking jadi kalau kita udah punya gambaran tertentu kita udah kebayang ini kan otak kita udah fokus sama aturan-aturan tertentu ada yang namanya diffuse thinking nah diffuse thinking ini ketika kita gak fokus ngerjain sesuatu tapi otak kita tuh di background masih jalan mencoba menyelesaikan sebuah soal makanya kadang kita tuh ngerjain soal latihan tuh gak dapet-dapet eh tiba-tiba ditinggal makan mie ditinggal nongkrong eh tiba-tiba ada aha aha moment gitu oh ini nih jawaban yang tadi nah dalam ujian mungkin banget terjadi seperti itu misalnya kamu udah tau identifikasinya tapi pemodelannya agak lupa dikit-dikit entah lupa pake apa entah udah tau pake apa tapi lupa rumusnya lupa langkah-langkahnya itu kamu bisa tinggalin aja dulu yang penting otak kamu udah kerja cari yang kamu bisa kerjain kamu bisa eksekusi kerjain dulu nanti baru balik lagi ke yang udah ada disana udah ada udah kebayang apanya identifikasinya tapi pemodeling belum kebayang ya kamu kerjain yang lain dulu supaya satu tingkat stres kamu berkurang kedua waktu kamu efektif nanti baru karena chance-nya yang lebih susah kalau kamu lupa ini kan chance-nya dapet nilai itu lebih kecil yaudah taruh di belakang aja gak usah dikerjain sekarang tapi ada juga pengecualian misalnya kamu pola misalnya kalau soal pola itu kan kamu sebenarnya tau ya toolsnya toolsnya ya cuman aritematik gitu tambah kurang kali bagi pangkat antara variable-variablenya mau itu yang bentuknya segitiga mau itu yang bentuknya lingkaran itu sebenarnya jenis-jenisnya ya cuman itu doang kan ditambahin atau dibagi ya ada banyak bisa belasan lah kalau kita mau teliti pola-pola itu ada itu ibarat kunci inggris kamu nanti harus cari satu persatu nah itu taruh aja di belakang jadi soal-soal yang kamu udah kebayang pemodelannya tapi eksekusinya tau berat itu taruh di belakang aja kalau nggak nanti waktunya susah apalagi kalau yang soal pola yang harus coba-coba jadi apapun yang melibatkan coba-coba itu taruh di belakang tapi kalau sesuatu yang emang bisa secara deduktif kamu kerjain udah ada rumusnya jelas dapet angkanya itu kerjain duluan nah sekarang gimana cara meneliti nah konsep meneliti soal itu ya balik lagi kayak tadi ya jadi pertama-tama kamu tuh skimming aja dulu semua soal tuh scan dulu scan soalnya baca-baca kamu tuh udah sampai tahap mana kamu setelah tahu itu yaudah baca sekali dua kali tiga kali tiga kali juga kebanyakan mungkin pertama-tama habis itu pilih mana yang dikerjain kalau udah ada waktu udah kekerjain semua misalnya atau sambil ngisi waktu sambil otaknya nunggu recall hal-hal yang lain kamu koreksi yang udah dikerjain karena harus nyari jeda dulu percuma kamu koleksi berkali-kali dalam waktu yang intens gitu itu nanti otaknya juga kalau gak nge-recall juga gak bisa karena masih masuk mode focus thinking kamu harus ngasih waktu buat otak untuk mengerjakan itu di background gitu jadi intinya kamu harus switching dari fokus ke diffuse thinking dari waktu ke waktu tergantung soalnya dan tergantung seberapa ngerti kamu tentang konsepnya gitu seberapa ngerti di framework IPX tadi IPX tadi karena gini dalam ilmu misalnya riset permasalahan apps ya ke user itu kadang kita cuma butuh yang namanya 5 orang user untuk menemukan 80% problem gitu jadi misalnya ini jumlah problem yang ditemukan problem yang ditemukan dengan orang yang di interview gitu jadi 80% nya itu udah ditemukan dari 5 orang doang kalau kita ambil 5 orang lagi itu ya cuma dikit penambahannya nah seperti itulah ketika kamu ada di focus thinking kamu baca 3 kali itu udah cukup karena kalau 3 kali kamu baca gak ngerti otak kamu belum ready gitu tinggalin dulu soal-soal itu karena mau 5 kali 6 kali 7 kali kalau otaknya emang belum connect ya sia-sia gitu kecil lah chance nya tapi kalau nanti kamu balik lagi setelah itu mungkin otak kamu tuh udah kerja di background jadi nanti tiba-tiba dapet aja sisanya gitu curve yang ini jadi kurang lebih gitu intinya ini adalah tentang memanage stress dan juga memanage pengetahuan kalian sendiri dan ketiga adalah switching between two modes of thinking gitu gitu ya jadi pokoknya konsepnya tiga ini gitu aja untuk manajemen waktu yang lebih baik dan itu tentunya kamu sendiri yang ngerti gitu kamu paling cepat ngerjain soal apa itu yang nomor dua ya soal IPX ini ya kamu kamu sendiri gitu identifikasi kamu yang paling sering itu apa karena semakin sering kamu latihan tentunya lebih cepat mengerjakan soal gitu udah otomatis di otaknya itu yang harus kamu kerjain duluan supaya stress kamu nanti berkurang dan gak usah terlalu overthinking ya kalau pertama-tama tuh scan aja semua soal kalau baca tiga kali udah ngerti dan boleh kamu kerjain gak usah terlalu parno nanti kalau mau ngoreksi belakangan aja kalau udah keisi semua baru misalnya 80% dari yang kamu bisa jadi misalnya ada 20 soal kamu yakin bakal bisa ngerjain 15 andain kamu udah ngerjain 10 baru mungkin kamu boleh koreksi yang 10 ini sambil ngerjain yang 5 ya pada akhirnya mungkin kita gak akan bisa perfect ya di ujian maksudnya ya kesempurnaan itu ada orang-orang yang bisa sempurna saat ujian tapi mungkin sebagian besar dari kita walaupun udah sempurna ketika latihan belum tentu bisa sempurna pas ujian ya karena faktor stres tadi gitu ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jago lagi mengatur waktunya dan lebih jago memetakan apa yang teman-teman ketahui tentang sebuah soal ya sampai jumpa di podcast selanjutnya tetap semangat belajar selamat menikmati selamat menikmati